Berawal dari permintaan teman lama kami untuk membangunkan sebuah PC untuk dia yang akan digunakan untuk bekerja, kemaka kami meracik PC seperti yang ada di samping kiri saya ini, sebuah PC yang kelihatan bling-bling menarik, dan kami menariknya menggunakan beberapa komponen baru yang baru saja didistribusikan oleh NJT, yaitu produk dari Zalman. Total budget yang dimiliki oleh teman kami ini adalah di sekitar 16 juta, itu tanpa monitor, tanpa keyboard, dan mouse, jadi murni hanya PC, dan kami meracik sebuah spesifikasi untuk dia, yang kami rasa ini bisa akan memenuhi kebutuhannya yang digunakan untuk membuat konten, desain, dan overall itu akan merupakan sebuah PC yang menjadi tulang punggung dari pekerjaan di kantornya yang baru. Prosesor, tentu kami memilih prosesor yang termurah, tetapi tidak murahan, dan memiliki nilai value tertinggi saat ini, yang kami anggap memiliki nilai worth it dari performa dan harga, yaitu AMD Ryzen 5 7500F 6-core 12 thread. Sebagai tulang punggung motherboardnya, tentu kami memilih motherboard yang sudah melegenda, yaitu seri ultra durable dari Gigabyte B650M DS3H. Motherboard ini memiliki 4 slot DDR5 memory, sehingga nanti ke depan memiliki ruang untuk bisa di-upgrade ke kapasitas memory DDR5 yang lebih besar lagi, dan untuk kecepatannya saja, ini sudah di-rating bisa mencapai XMP 8000M transfer per detik. Untuk rancang bangunnya sendiri, seperti ultra durable ini sudah lebih dari cukup untuk bisa mengakomodasi prosesor-prosesor hingga Ryzen 9 series. Di bagian memori, kami memilih menggunakan Kingston Fury Beast RGB DDR5 6032GB. Kami memilih memori ini karena kita tahu sendiri kualitas dari Kingston yang sudah melegenda, dan Fury Beast ini memiliki keunikan tersendiri yang nanti kami akan jelaskan di belakang. Storage, kami memilih menggunakan solusi dari Patriot Vyper VP300 Lite. Ini sebuah SSD berkapasitas 1TB, memiliki interface PCI Express Gen 4x4 dengan klaim kecepatan read mencapai up to 7400MB per detik. Ya, ini dibergaransi 5 tahun juga dari Patriot, dan kami yakin dengan controller InnoGrid yang digunakan Patriot di dalam produk ini, SSD ini akan memiliki performa dan durability yang bisa dipercaya, mengingat reputasi Patriot di produk-produk komponen seperti memori dan SSD sudah mendunia. Kartu grafis, kami memilih solusi dari pelit GeForce RTX 4068GB dual. Kartu grafis ini memiliki 2 buah kipas untuk meninginkan GPU dan memori, memiliki kualitas menurut kami yang cukup baik, memiliki performa juga yang standar sesuai dengan standar Nvidia GeForce RTX 4060, dan dengan menggunakan GeForce RTX 40 series, ini artinya juga masih ada peningkatan akselerasi yang bisa dilakukan oleh teman kami nanti, ketika ingin menggunakan beberapa aplikasi yang berhubungan dengan desain grafis ataupun rendering, dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang dimiliki oleh GeForce RTX 40 series. Sebagai pendingin prosesor, kami mencoba menggunakan sebuah produk baru dari Zalman, yaitu Zalman CNPS 9X Performa Black. HSF ini tidak memiliki efek RGB, namanya saja Black, jadi dia benar-benar dibalut dengan warna hitam, dan kemudian dia memiliki 4 buah heatpipe yang sistemnya direct touch atau langsung bersentuhan dengan permukaan IHS dari prosesor, dan thermal paste yang ada dalam paket penjualan si HSF ini juga cukup berkualitas, memiliki rating 8,3 Watt per meter Kelvin untuk thermal conductivity-nya. Penginstalannya atau pemasangan HSF ini sangat gampang karena Zalman memberikan solusi One Bracket for All, di mana bracket ini bisa digunakan baik untuk AMD maupun Intel, dan sangat convenient untuk dipasangkan. Untuk power supply, kami mempercayakan pada Zalman Gigamax 3 dengan kapasitas 750 Watt. Ya, power supply ini sudah mendukung standarisasi ATX 3.0 dan juga memiliki kabel PCIe Gen 5 atau biasa kita sebut dengan 12VH-PWR, tapi sayangnya karena kartu grafis dari pallet ini tidak memiliki konektor 12VH-PWR, maka kami otomatis tidak menggunakan kabel ini. Power supply ini masih semi-modular, di mana tidak semua kabel itu memiliki soket atau slot di badan power supply. Jadi hanya 2 kabel saja yang terpisah dan lainnya itu masih intact atau menyatu dengan badan si power supply. Ini power supply dari sisi harga dan performa serta ratingnya, meskipun hanya 80 Plus Bronze yang mendapatkan sertifikasi Silver dari Cybernetics, ya artinya ini memiliki kualitas yang cukup baik, dan garansi yang diberikan adalah 5 tahun dari Zalman. Rumah dari semua komponen yang tadi kami sudah sebutkan, kami memilih menggunakan Zalman P30 Black. Ini sebuah casing yang mendukung form factor motherboard micro ATX dan mini ITX, memiliki fitur panoramic view, di mana ada temperat gelas di bagian depan dan juga di bagian samping, dan uniknya dalam paket penjualan, P30 menyertakan 3 buah kipas 12 cm eRGB dari Zalman. Memiliki banyak fitur-fitur menarik, di mana kami menemukan banyak sekali fitur kabel manajemen yang disertakan, sehingga kami bisa membuat build kami ini sangat rapi, sangat bersih, bahkan di bagian belakang, kalau teman-teman perhatikan di gambar berikut, kami bisa menunjukkan di bagian belakang itu benar-benar rapi, meskipun power supply yang kami gunakan bukan full modular. Di bagian atas itu ada filter dubu atau dust filter, yang kualitasnya cukup baik di bagian bawah juga, kemudian banyak space yang ada, kalau kita lihat kartu grafis yang kami pakai ini, masih bisa memiliki ruang cukup lega, sehingga ada aliran udara yang masuk. Kemudian, lalu pasti ada keraguan, ini tempered glass di bagian depan, lalu air follow-nya seperti apa? Ini dimanfaatkan oleh Zalman dengan menerapkan 2 buah kipas di bagian samping yang menarik udara ke dalam atau intake. Dan di bagian penutup samping casing ini juga dibelikan mesh yang cukup baik, agar aliran udara yang masuk ke dalam casing ini cukup lega. Satu hal yang kami sukai dari casing ini adalah semua pemasangan dan pelepasan side panel, baik bagian samping kiri dan kanan maupun bagian atas, itu tules atau tidak memerlukan obeng untuk membukanya. Untuk setting, kami akan tampilkan berikut ini, bagaimana kami melakukan setting, agar mendapatkan performa yang cukup hening, temperatur yang rendah, dan tentunya juga performa yang maksimum, sesuai dengan spesifikasi dari processor dan kartu grafis yang kami gunakan. Untuk pengujian tingkat kebisingan saat bermain game, kami bisa tampilkan pada video berikut ini, di mana pada saat kami menjalankan 3D Max Speedway, itu mendapatkan tingkat kebisingan hanya di bawah 40 dB. Artinya ini cukup silent di kelas sebuah casing yang seperti ini. Di sini juga kami tampilkan temperatur atau kondisi dalam keadaan casing tertutup rapat di suhu ambien 26 derajat Celcius. Ini kami meload CPU dengan menggunakan Sinebench R23 Looping 10 menit, dan di kartu grafis kami bebani dengan Furmark yang berjalan di stressing test GPU di 4K. Dan temperatur yang kami dapatkan sangat nyaman sekali, ya sekali lagi kondisi casingnya benar-benar tertutup, dan masih dalam mode seperti yang kami tampilkan tadi, di mana fan speed untuk CPU dan fan speed untuk sistemnya itu ada di posisi silent. Temperatur yang kami dapatkan untuk CPU hanya di 66 derajat Celcius maksimum, dan untuk kartu grafis hanya berada di angka 70 derajat, dengan putaran kipas fan hanya sekitar 40% saja. Pada setiap PC yang kami bangun atau kami rakit, kami selalu tertarik untuk melihat berapa sih performa atau ruang overclocking yang dimiliki dari prosesor, khususnya Ryzen 5 7500F, dan kami mendapatkan hasil yang cukup luar biasa, di mana prosesor yang kami pakai ini bisa berjalan 5,5 GHz stabil, hanya dengan kondisi seperti yang ada di sebelah saya ini. Dalam keadaan casing tertutup ya, dengan temperatur itu menyentuh 90 derajat ya, dengan tegangan 1,22 Volt untuk V-Core, dengan menggunakan LLC di posisi turbo. Jadi ya, kami sangat happy dengan performa yang kami dapatkan dengan Ryzen 5 7500F yang kami gunakan di PC kali ini. Tadi kami sudah katakan bahwa Kingston Fury Beast RGB ini memiliki performa tersembunyi, dan pada pengujian kami, kami bisa menjalankan memori DDR5-6000 ini di DDR5-6600, dengan divider 1 banding 1 antara IMC dan memori, dan bahkan mencapai DDR5-8000 saat kami menggunakan divider 2 banding 1, di mana IMC prosesor berjalan setengah dari frekuensi si memori DDR5. So, kami bisa katakan worth it-nya si memori ini cukup tinggi sekali untuk nilai worth it-nya, dengan peluang performa untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi terbuka lebar. Itu yang kami bisa sharing dengan PC yang kami bangun. Overall, kami sangat impresif dengan kemampuan casing P30 dari Zalman, bagaimana casing ini cukup presisi, menampilkan premium-nya, kemudian kipas bawaan casing-nya itu juga bukan kaleng-kaleng, bukan hanya asal ada, tapi memang memiliki kualitas yang baik. RGB-nya bisa di-sync dengan sistem yang dimiliki oleh si motherboard gigabyte, yang mereka sebut dengan Gigabyte Control Center sekarang, jadi RGB Fusion-nya itu sudah menyatu di situ, dan kami bisa mengatur beberapa efek RGB dengan baik, kami bisa mengatur performa kipas dengan baik, dan beberapa opsi-opsi lainnya melalui software yang ditawarkan oleh si Gigabyte dengan motherboard-nya ini. Performa power supply overall dengan spesifikasi ini, baik-baik saja tegangan semuanya pada kondisi normal, baik saat idle maupun saat full load, baik kami ketika memeras performa dari prosesor, maupun ketika kami mencoba memeras performa dari kartu grafis. Apa yang bisa kami simpulkan? Ini sebuah PC yang sangat menarik, memiliki perbandingan antara performa dan tingkat kebisingan yang sangat baik, sangat ideal, dan memiliki potensi untuk meningkatkan performa melalui overclocking dari prosesor, dan tentunya sedikit mungkin ada performa yang bisa didapatkan lebih ketika kita ingin meningkatkan performa dari kartu grafis. Itu saja yang kami bisa share tentang PC kali ini dari MyClubID. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.